Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Lastria Situngkir Di video kali ini saya akan membagikan resep kue sengkulun yang rasanya enak banget, gurih dan wangi Selain itu, teksturnya yang kenyal dan legit membuat kue ini semakin enak Nah buat teman-teman yang penasaran dengan resepnya, simak terus sampai akhir ya Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Terima kasih Ini dia bahan-bahannya, silahkan dicatat ya Pertama, saya akan tuangkan tepung beres ketan Kemudian gula pasir atau gula putih, garam dan vanili bubuk Kemudian ini diaduk rata Nah setelah ini tercampur rata, kemudian kita akan tambahkan kelapa parut Nah teman-teman gunakan kelapa parut yang diparut agak kasar ya, supaya hasilnya lebih enak dan teksturnya lebih terasa Kemudian ini diaduk sebentar dengan menggunakan spatula Selanjutnya ini akan saya aduk dengan tangan Ini tidak perlu diuleni, cukup diaduk-aduk saja sampai semua bahan tercampur rata Sampai teksturnya gembur seperti ini ya teman-teman Nah ini sudah cukup, ini akan saya bagi menjadi 4 wadah Atau teman-teman bisa sesuaikan dengan warna yang diinginkan ya Yang pertama saya akan tuangkan pewarna merah rose atau pink Kemudian ini diaduk Sampai semua warna tercampur rata Jika dirasa masih kurang, warnanya bisa ditambah ya teman-teman Ini bisa diaduk dengan menggunakan sendok ataupun dengan tangan Ini akan saya tambah Nah ini dia teman-teman, ini sudah selesai saya aduk semuanya Dan yang satu bagian saya biarkan berwarna putih Selanjutnya siapkan cetakan Cetakannya saya akan olesi dengan sedikit minyak Selain dengan cetakan, teman-teman juga bisa menggunakan loyang ya Selanjutnya ambil adonan yang berwarna pink Ini kita tata di bagian pinggirnya Nah caranya seperti ini Ini sedikit dipadatkan, tapi jangan terlalu padat sekali ya teman-teman Supaya nanti hasilnya tidak keras Selanjutnya di bagian tengah kita akan beri adonan berwarna putih Nah seperti ini Kita beri ruang kosong di tengahnya untuk motif Nah yang di tengah ini saya akan beri adonan yang berwarna pink Dan saya akan tutup lagi dengan adonan berwarna putih Nah untuk motifnya ini teman-teman bisa sesuaikan sesuai selera ya Atau tidak usah pakai motif tidak apa-apa Jika teman-teman maunya yang simple Kemudian ini diratakan Nah untuk membuat motif berlapis Ini bagian atasnya saya akan Tambahkan adonan berwarna pink Kemudian ini dipadatkan Seperti ini Nah ini sudah selesai ya teman-teman Ini disisihkan dulu Selanjutnya untuk warna yang lain Ini sama seperti yang tadi ya teman-teman Pinggirannya kita isi dulu Tapi jangan terlalu penuh Kemudian ini diberi warna putih Dan bagian tengahnya diisi dengan warna kuning Dan ditimpa dengan warna putih lagi Nah selanjutnya tinggal kita penuhi cetakan ini Seperti ini ya teman-teman Nah ini dia sudah selesai semuanya Saya dapatkan 9 buah Kemudian panaskan kukusan Jangan lupa tutupnya dilapisi dengan kain Selanjutnya masukkan adonan dalam cetakan Dan ini akan saya kukus selama 30 menit Gunakan api sedang cenderung besar ya teman-teman Supaya uapnya lebih banyak Nah ini sudah matang Ini kita keluarkan saja Nah untuk mengeluarkannya dari cetakan Cukup gampang ya teman-teman Tinggal kita tuangkan seperti ini Kemudian tekan pinggirannya sedikit Dan angkat cetakan Dan ini sudah terlepas Sangat gampang ya teman-teman Ini tidak lengket di cetakan Nah ini dia teman-teman Kue sengkulun saya sudah jadi ya Ini bisa dinikmati selagi masih hangat Ataupun sudah dingin tetap masih enak ya teman-teman Nah ini kita bisa lihat Warnanya cantik banget kan Selain itu bentuknya juga unik Berbentuk bunga Nah ini akan saya cicip terlebih dahulu Ini kondisinya masih hangat ya teman-teman Ini teksturnya lembut dan kenyal Dan rasanya ini enak gurih dan manis Selain itu tekstur kelapanya juga saat digigit masih terasa ya teman-teman Karena ini tadi saya parut kasar Nah jika teman-teman ada rencana untuk mengemasnya Teman-teman bisa gunakan mica Dengan ukuran 7A Ini tinggal kita kemas saja Kemudian ini akan saya hekter Nah dengan cara ini Kue sengkulunnya akan lebih awet Dan juga tidak akan terasa kering Karena dia kondisinya tertutup Tapi tidak terlalu rapat ya teman-teman Nah ini cocok juga untuk isian snack box Karena bentuknya cantik dan unik Pasti banyak yang suka Jadi teman-teman silahkan coba resepnya di rumah ya Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir Jangan lupa jika teman-teman suka dengan video saya Tekan like, komen dan share juga di media sosial teman-teman semuanya Dan subscribe juga bagi yang belum subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya